Hari pertama puasa di kuyur hujan seharian Halo guys Full dari pagi sampai ini sore Hujan gak pernah berhenti Gak ada berhentinya sama sekali Sampai-sampai mau belanja aja gak bisa Padahal ini awal puasa Tapi hari ini aku gak belanja sama sekali Nggak tau ini gimana konsepnya Tapi aku buka kolkas Ternyata ada bakso-baksoan Jadi langsung aja Aku mau buat sup Soalnya dingin-dingin gini Itu enaknya kalau kita bikin sup Aku udah siapin ada ayam Ada sayur-sayuran udah aku irisin tadi Ayamnya juga udah aku potong-potong Padahal itu cuma sayap ayam Dan ini dia langsung aja Kita mau goreng-goreng dulu Aku mau goreng bumbu-bumbunya dulu Bawang merah, bawang putih Katanya mereka itu gak pernah akur Jadi kali ini aku mau barengin mereka Biar mereka kompak dan menjadi bumbu Olahan yang enak Oke lanjut aku mau angkat dulu Ini bawang merah, bawang putih Dan aku mau jempingin perbaso-basoan Waduh mencolok Bakso-nya loncat pun Aduh panas banget Begitulah kalau kita goreng-goreng Tapi kebesaran api Dan minyaknya itu terlalu panas Jadi loncat itu Alias blodos Blodos Kalau masak itu kita harus hati-hati ya pun Biar gak kecipratan minyak Lanjut lagi aku mau goreng kentang Ini Sedikit kentang Ini cuma 2 buah kentang Tapi nanti aku mau bikin pergedel Karena kalau sup itu gak ada pergedelnya Aku rasa gak kurang enak lah Ini juga ayamnya aku mau goreng Biar kalau di sup nanti gak pucat ya Sambil menggoreng Tadi aku juga sudah panasin Ini air Dan ini udah mendidih Aku mau masukin bumbunya Bumbu bawang merah, bawang putih tadi Dan aku juga kasih merica Batang daun bawang Aku ulek jadi satu Langsung aku masukin aja perbaso-baksoannya tadi Dan ayamnya sekalian Biar bumbunya itu meresap Kedalam rasanya itu Lanjut jangan lupa masukkan pergaram-garaman Kaldu bubuk, garam, sama sedikit penyedap Kita cemplungin aja Oke ini ayamnya udah medok, udah matang Aku langsung masukin sayur-sayurannya Gak perlu lama-lama untuk merebusnya Sebentar aja Cemplungin juga icu-icuannya Icu-icu bukan rumput Tapi itu seledri sama daun bawang Wess, ketok ayu toh, ketok cantik toh Walaupun gak blonjo Tapi soh Dapet menu buka puasa Seenak ini Karena tadi bistiknya aku sisain Aku mau goreng dulu Dan aku mau goreng juga sama Pergetilnya nanti Gak berasa ini udah maghrib Udah waktunya makan Udah berbuka puasa Ini anakku udah nungguin Udah aku laparan Karena dia udah puasa seharian Dan kami mengucapkan Selamat berbuka puasa Bagi yang menjalankan Pintunya aku tutup Soalnya itu anginya gede banget Ya seperti itulah resiko rumah di depan sawah Udah kayak tinggal di kutub utara Dinginnya minta ampun Oke langsung aja Selamat berbuka puasa Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati